Halo semuanya, balik lagi di channelnya Ajat Kojek Nah di video kali ini, saya akan berbagi tips buat teman-teman Bagaimana cara memasangkan gelang pada burung kolibri ninja yang sudah dewasa atau yang sudah metalik ya teman-teman Oke, kita langsung ke prakteknya aja Oke teman-teman, pertama-tama Selain teman-teman harus ada gelangnya, teman-teman juga harus mempersiapkan yaitu minyak sayur teman-teman Gunanya minyak sayur ini buat pelumas ya teman-teman Biar nanti kaki burung kolibri ninja nya itu tidak luka Kita langsung praktekkan teman-teman ya Untuk megang burungnya ini seperti ini ya teman-teman Kakinya di belakang, kepalanya di depan Biar nanti lebih mudah untuk memasangkan gelangnya ya Sebelum itu kita oleskan dulu Kakinya itu dengan minyak sayur teman-teman Dia oles minyak sayur biar nanti Kakinya itu tidak lecet dan luka ya teman-teman Sebelum memasangkan gelangnya teman-teman harus perhatikan dulu Nama atau tulisan yang ada di gelang teman-teman Nah, kalau tulisannya seperti ini Berarti yang dimasukkan yang terlebih dahulu itu Atas sebelah seperti ini Nanti pas posisi burung berdiri itu tulisannya bisa pas gitu Tidak kebalik Nah, teman-teman Untuk posisi kakinya itu Nanti Tiga ke depan Satu ke belakang ya teman-teman Tiga ke depan Satu ke belakang Nah, kalau memang kakinya sudah masuk tiga Di yang depan teman-teman dorong sedikit demi sedikit ya Pelan-pelan aja Pelan-pelan sambil diputer Sedikit-sedikit didorong sambil diputer teman-teman Seperti ini teman-teman Nah, didorong sambil diputer Oke Nah Sedikit lagi Nah, teman-teman sudah masuk ya Nah Gitu Nah Jadi seperti ini ya teman-teman Oke, mungkin cukup sekian aja ya teman-teman Tipsnya dari saya Mudah-mudahan teman-teman Suka Dan mudah-mudahan Bermanfaat buat teman-teman Percinta burung kolibri Khususnya kolibri ninja Terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar channel ini terus berkembang Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya